Intro Setelah sempat ditunda karena China sedang berduka, Xiaomi akhirnya resmi meluncurkan lini ponsel flagship terbaru yang bernama Xiaomi 13. Ada dua model yang diperkenalkan pabrikan smartphone asal China itu, meliputi Xiaomi 13 dan Xiaomi 13 Pro. Meski memiliki nama berbeda, kedua perangkat tersebut ditenangi dengan chipset yang sama yang ini Snapdragon 8 generasi kedua. Sebuah peningkatan dari Xiaomi 12 dan 12 Pro yang memakai Snapdragon 8 generasi pertama. Selain chipset, kedua ponsel ini juga sama-sama mengadopsi kamera dengan lensa buatan perusahaan kamera kenamaan asal Zirman Leija untuk meningkatkan pengalaman fotografi. Nah, selain kedua persamaan tadi, ada beberapa perbedaan yang membuat Xiaomi 13 Pro sedikit lebih tangguh dibanding Xiaomi 13 reguler. Apa saja? Berikut ini spesifikasi Xiaomi 13 dan Xiaomi 13 Pro. Xiaomi 13 mengusung layar AMOLED 6,36 inci yang memiliki resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, dan tingkat kecerahan maksimal 1900 nits. Layar ini juga mendukung fitur Dolby Vision hingga HDR10 Plus untuk meningkatkan pengalaman menonton. Pada bagian tengah atas layar terdapat kamera selfie yang dimuat dalam lubang punch hole dengan resolusi 32 megapixel. Beralih ke bagian belakang Xiaomi 13. Di sisi ini terdapat tiga buah kamera yang ditampung dalam model persegi. Ketiga kamera ini terdiri dari kamera utama 50 megapixel dengan bukaan f1.8 OIS, kamera telephoto 10 megapixel dengan bukaan f2.0, 3-2x optical zoom, dan kamera ultrawide 12 megapixel dengan bukaan f2.2 dengan sudut bidang pandang 120 derajat. Di sektor daya, Xiaomi 13 ditopang baterai berkapasitas 4500 mAh dengan tukang pengisian cepat 67W. Terima kasih telah menonton! Xiaomi 13 Pro sebenarnya memiliki jenis layar yang sama dengan Xiaomi 13, namun bentuk dan spesifikasinya sedikit berbeda. Sama seperti Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 13 Pro mengadopsi layar melengkung yang memiliki ukuran 6,73 inci resolusi QHD+, refresh rate 120Hz, dan tingkat kecerahan yang lebih rendah dari Xiaomi 13 dengan 1200 nits. Untuk aspek kamera, jumlah kamera yang ada di Xiaomi 13 Pro begitu juga bentuk modul penampungnya sama persis dengan Xiaomi 13. Hata jajah, konfigurasi kamera di perangkat ini sedikit berbeda. Ketiga kamera di Xiaomi 13 terdiri dari kamera utama 50MP dengan fitur OIS, kamera telephoto 50MP, dan kamera ultrawide 50MP dengan sudut bidang pandang 115 derajat. Kendati konfigurasi kameranya berbeda, kamera selfie di ponsel Xiaomi 13 varian Pro ini tetap 32MP, dan masih dimuat dalam punch hole yang diletakkan di tengah atas layar, sama seperti varian biasa. Pada sektor daya, Xiaomi 13 Pro memiliki baterai yang sedikit lebih besar, yaitu 4820 mAh. Baterai ini juga memiliki dukungan pengisian lebih ngebut dengan daya 120W. Xiaomi menggelip, daya Xiaomi 13 Pro bisa diisi 0-100% hanya dalam waktu 19 menit, sementara Xiaomi 13 biasa diisi dayanya hingga penuh dalam waktu 38 menit. Baik Xiaomi 13 dan 13 Pro Compact menjalankan sistem operasi Android OS 13 yang dipoles dengan tampilan antarmuka khas Xiaomi, yakni MIUI 14. Kedua ponsel ini dibekali dengan RAM LPDDR5 hingga 12GB dan media penyimpanan atau storage UFS 4.0 hingga 512GB. Xiaomi 13 dan 13 Pro juga sudah mendukung konektivitas 5G, Bluetooth 5.3, NFC, IR Blaster, konektor USB Type-C untuk mengisi daya perangkat, serta tingkat ketahanan terhadap air dan tepuk dengan rating IP68. Dan berikut ini adalah harga kedua ponsel flagship Xiaomi ini. Belum ada informasi apakah Xiaomi 13 dan 3 Plus Pro bakal turut dipasarkan di Indonesia atau tidak. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar komisi terbaik dari Gadgetme. Terima kasih telah menonton video ini.